Nah itu yang kami tekankan kepada para alumni Unifed untuk selalu bisa menunjukkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam bidangnya profesional dalam menjalankan tugas sehingga otomatis nanti semua orang akan melihat bahwa Unifed mampu menghasilkan lulusan yang terbaik dan bisa dipercaya di lingkungan masyarakat puas. Naskah pengambilan Sumba dan Jati PMIK Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Sumba dan Jati PMIK yang saudara-saudari ucapkan mempunyai makna yang dalam. Selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, yang tak kalah pentingnya adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana ini pendapatnya? Ya Alhamdulillahirrohmanirrohim hari ini saya diundang oleh Dekan FKM khususnya yang punya hajat adalah program sedikit rekam medik hari ini mengambil sumpah 90 alumni. Nah itu berarti mereka sudah siap dengan memiliki sertifikat STM untuk bisa bekerja di lapangan. Ini tentu saja satu pencapaian yang luar biasa bagi FKM karena mereka untuk bisa mendapatkan sertifikat itu harus menemukan uji kompetensi yang dilaksanakan secara nasional dan tentu saja itu menemukan satu pantangan yang tidak mudah tapi bisa dilalui mereka dengan sukses. Jadi kami dengan bangga melepas 19 mahasiswa alumni ya alumni pada hari ini untuk bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah dengan pemerintah yang memiliki perhatian yang cukup baik terhadap kesehatan kaitannya dengan pelayanan BPJS itu tentu mereka akan sangat berterima di lapangan kerja. Harapannya mereka bisa bekerja dengan baik sebagaimana ilmu yang telah diberikan oleh para dosen di FKM bisa bekerja dengan perbedaan integritas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Unifed juga semakin besar. Karena itu yang kami tekankan kepada para alumni Unifed untuk selalu bisa menunjukkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam bidangnya profesional dalam menjalankan tugas Sehingga otomatis nanti semua orang akan melihat bahwa Unifed mampu menghasilkan lulusan yang terbaik dan bisa dipercaya dengan masyarakat puas. Kenja apa? Hari ini kami mengadakan pengambilan sumpah profesi alimadi repomedis dan informasi kesehatan bagi lulusan kami untuk tahun kedua. Jumlahnya jumlah. Kalau jumlahnya untuk periode ini ada 19 orang. Jadi ini bertambah karena tahun lalu kita hanya 7 orang. Sumpah itu dilakukan setiap kali bagaimana? Kalau sumpah profesi ini sebenarnya merupakan rangkaian terakhir, rangkaian pendidikan mereka terakhir setelah diwisuda. Jadi setelah mereka melakukan lulus dari UKOMNAS, kemudian mereka wisuda, nah yang terakhir ini adalah dilakukan sumpah profesi atau pengambilan sumpah. Nanti fungsinya kalau mereka sudah di sumpah, mereka akan mendapatkan STR sebagai buka untuk mencari kerja. Karena kalau di profesi kesehatan itu kalau tidak punya STR itu kan tidak bisa bekerja di pelayanan kesehatan. Harapannya apa? Ya harapannya para alumni kami nanti bisa bersaing dengan alumni kami yang lain, kemudian juga bisa membawa ini di SIPAS, kemudian juga bisa mampu mempromosikan nama universitas juga, masuk produk kami juga, biar tahun depan juga nanti untuk peminatnya itu akan meningkat. Terima kasih. 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 BKM FKM Unikat Bandar Rasulullah Hajo menurut 3 hari yang di FKM 2 Alhamdulillah Tahun ini lebih banyak Dengan tahun yang kemarin Kemarin kami bersama 6-7 Dan tahun depan sekarang Sudah-sudah-sudah Tahun depan bisa lebih banyak lagi Insya Allah kami dari Kuala Miki Siap membantu untuk menyebabkan Prosur untuk di sini Insya Allah nanti teman-teman Biar bisa Perkirikan di sini Sehingga tahun depan bisa lebih banyak lagi Karena yang tahu pertama Kemarin memang saya Bapak miris ya 6-7 Alhamdulillah di 19 Tapi insya Allah Saya dulu juga Emang saya angkatan pertama di Jawa Tengah Mungkin kalau adik-adik mau melihat Nenek moyang kalian inilah Sekarang ada di Jawa Tengah Saya angkatan pertama ya Pertama Tidak tahu dulu rilemen itu apa Tapi adik-adik beruntung Karena dulu saya Pertama naik bis itu Kalau ada berita sedikit ya Dari pulang Dari kalau satu minggu itu Pulang Ada ditanya sebenarnya Masihnya sekolah di mana Ya kita mengikuti Dulu adik-adik sih ya Panduris Adik-adik itu apa Dulu saya kan Tidak tahu Sampai jumpa Sampai jumpa